Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV gimana kabarnya sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi atau game ojol the game talent aja di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara mengatasi bug pada ojol the game bagus nah karena tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung atau berumapir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya udah naktifkan loncengnya supaya akan selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jikalau tolong suka dengan videonya agar saya selesai untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya Oke tanpa basa-basilan sejak kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi cara mengatasi bug pada ojol the game guys disini kalian bisa lakukan beberapa tips ya guys nah jadi disini mungkin banyak dari kalian yang mengalami bug seperti yang pertama yaitu karakter berjalan sendiri ya guys kemudian lampu merah yang cukup lama sangat lama kemudian tidak bisa klik memulai ya guys atau mulai kemudian disini layar tiba-tiba berhenti dan ngezoom ya guys tidak ada gerakan dari karakter atau dari pengendara atau pengemudi lainnya ya guys nah kemudian yang kelima yaitu NFC suka belok dan tidak jelas dengan kecepatan yang tinggi ya guys nah jadi disini cara mengatasi bug seperti itu langkah yang pertama yaitu coba kalian masuk ke fitur atau ke menu setting ya guys yang ada di pojok kanan bawah nah disini jika loh HP kalian itu RAM nya besar kemudian versinya sudah yang terbaru disini kalian bisa tingkatkan untuk grafisnya kualitasnya ya guys dari jarak radar dan sebagainya atau volume nya atau audio nah jadi jikalau tapi jikalau HP kalian itu apa namanya HP yang cukup entry level lagi satu yang masih bawah ya guys RAM nya kecil kemudian processor nya juga tidak terlalu mendukung disini kalian bisa langsung saja turunkan kualitasnya kemudian untuk jarak radar juga kalian turunkan render volume juga kalian turunkan volume juga kalian turunkan guys tengah saja begitu juga dengan kontrol size nah disini kalian bisa setting saja untuk opacity nya kalian bisa setting ya guys atau kalian bisa tingkatkan break button break button size nya kalian tinggal tinggikan ya guys nah oke disini kalian tinggal klik ok nah kemudian untuk langkah selanjutnya tentunya kalian harus update aplikasinya ke versi terbaru ya guys nah setelah kalian update aplikasinya langsung saja kalian klik mulai nah disini kalian bisa lihat bensin kamu kosong kamu bisa mengisi dengan koin atau menonton iklan oke kita tonton dulu ya guys kita tonton kita isi bensin dulu oke kita klik tambah bensin nah disini kita langsung klik saja dengan 4 koin ya guys oke disini berhasil ditambahkan lalu kita tinggal klik mulai nah disini kita tinggal tunggu loading dan disini kalian bisa lihat sangat cepat loading nya cukup eh tidak lama ya guys disini untuk mulainya sudah bisa oke nah setelah itu kalian bisa langsung saja naiki motor kalian ya guys ini dia motor terbaru nah disini kalian tinggal keluar saja nah kemudian kalian tinggal mundur keluar dari rumah kalian ya guys jadi itulah cara mengatasi bug pada game pojol the game ini guys jadi bagi kalian yang mengalami bug yang tadi saya sebutkan kalian bisa praktekkan di perangkat kalian nah untuk lampu merah ini disini kalian bisa lihat ya guys untuk lampu merah disini memang sebenarnya cukup lama ya guys jadi kita tinggal tunggu saja update-an dari developernya untuk men-setting ya guys atau memperbarui untuk perangkat lampu merah ini ya guys yang cukup lama ya guys nah disini kalian bisa lihat ya guys disini lampu merah disini kalian bisa lihat ada lampu merah ya guys kita harus berhenti dan disini lampu merah ini cukup lama sekali ya guys dan disini tentunya pasti menguras bensin ya guys oke disini lampu merah sudah hijau teman-teman bisa lihat ya guys intinya jika kalian mengalami layar tiba-tiba berhenti atau ngezoom sebagainya kalian bisa langsung saja turunkan ya guys tingkat grafisnya dan tingkat sebagainya yang ada di menu setting ya guys oke oke mungkin sekian tutorialnya semoga tutorial yang rumpat jika tutorial yang rumpat share dengan kalian agar kalian bisa lihat apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan seputar tutorial ini sekian dari saya goodbye bye